Dia terapkan putusan MK 690, tidak ada yang salah, masa salah putusan MK 690, kemudian diperkuat oleh putusan MK 641. Jadi tidak salah, tindakan KPU menerapkan langsung putusan Mahkamah Konstitusi 690, tidak salah. Pertama-tama saya ingin memberikan klarifikasi terhadap pernyataan dari Saudara Magdal Ismail, senior saya, bahwa... Langsung saja Pak, tadi sudah diselesaikan oleh Hakim. Oke, yang mulia, ketaatan terhadap norma hukum haruslah totalitas. Tidak bisa parsial, bahwa ketaatan terhadap norma hukum itu harus diberikan kepada peraturan penduduk-undangan dan putusan pengadilan termasuk Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan pelaksanaan pemilu yang mulia, KPU telah melaksanakan rasa taat terhadap norma hukum. Yaitu putusan Mahkamah Konstitusi 690 tahun 23. Yang kemudian diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi 690 tahun 23. Berkaitan dengan itu, penetapan calon wakil Presiden Gibran Rohurawa didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi, yang mulia. Oleh karena itu, saya kira KPU telah menerapkan taat ajas konstitusi. Oleh karena itu, sangat benar bahwa KPU telah taat hukum dan tidak benar KPU dihukum atas dasar pelanggan etika karena melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang mulia para Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa rejim pemiliran umum dibedakan menjadi dua. Yaitu pemiliran umum nasional, pemiliran Presiden, wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, PD Pasal 6A, Pasal 7, Undang Dasar 5, dan pemilihan kepala daerah, wakil wakil daerah secara demokratis. Oleh karena keperbedaan rejim hukum pemilu dan konsekuensi dari putusan atas gugatan pemilu kada dan pemilu nasional, maka tidak bisa diterapkan, tidak bisa diterapkan ajas maupun mekanisme serta konsekuensi pemilu kada untuk diterapkan dalam pemiluan Presiden ini. Dan atas dasar kataan terhadap norma hukum, maka sudah benar KPU melaksanakan putusan melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 17 mulai dari proses pemilu sampai penetapan hasil perlengsuara pasangan calon. Dan dalam berkaitan dengan proses pemiluan umum ini, pemilu, telah dimulai dari penetapan hasil calon, nomor urut, sampai acara debat-debat di seluruh KPU dan penetapan perlengsuara secara maupun mual. Dan tidak ada protes atau pesikap walkout dari semua pasangan calon ini. Pasang 01, 02, 03 menerima apadanya bahwa kemudian ketika terjadi ada proses yang disebut sebagai pelanggaran pemilu, maka seharusnya ditempu melalui jalur bawah seluruh. Dan bawah seluruh telah menyelesaikan, telah mengerjakan, memproses pelanggaran-pelanggaran pemilu. Walaupun ada yang ditolak karena kurang bukti material, itu adalah satu proses yang normal mengikuti hukum acara. Demikian juga malam mulia, bila dilakukan pemeriksaan terhadap perselisihan sepuluh memilu di Mahkamah Konstitusi, maka harus secara konsisten saat azas mengikuti mekanisme hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang harus disampaikan adalah mengapa terjadi perselisihan, perbedaan selisi suara yang diplori oleh masing-masing pasangan calon, yaitu paslon 01, 02, dan 03. Kalau paslon 01 dan 03 menggugat masalah itu, dia harus membuktikan di mana kesalahannya secara berjenjang. Kenapa? Karena yang digugat objek gugatan penetapan KPU terhadap perlian suara, itu dilakukan secara berjenjang, maka pembuktiannya, negasinya adalah dilakukan juga secara berjenjang. Dari mulai tingkat TPS, PPK, Kabupaten Kota, Provinsi, dan Kabupaten Asal. Dan perlu kita ketahui, dalam penetapan perlian hasil secara nasional secara berjenjang di KPU, semua pihak ini hadir. Dan ketika melakukan keberatan, dicatat dan direspon oleh KPU. Bahkan ada satu contoh sampel, ketika ada keberatan dari Jawa Barat, Ketua KPU bertanya, siapa melakukan kecurangan? Ketua KPS siapa? Di TPS mana? Tapi tidak bisa dijawab, sehingga digugurkanlah persian keberatan itu. Yang mulai, yang kami hormati, bahwa KPU telah melaksanakan putusan MK sebagai self-executing, sebagai putusan yang harus dilaksanakan. Sama seperti ketika Saudara Repelih Harun mengajukan pengujian undang-undang PUU Pemilu tahun 2009, dan disetujui oleh KPU. Saudara Repelih Harun ini tidak perlu sesapa ya, mendatangi kutu KPU, mengatakan, eh tolong bikin PRPU KPU terlebih dulu, peraturan KPU terlebih dulu, karena tidak bisa laksanakan. Begitu juga, yang mulia, berkaitan dengan esensi sengketa, Pilih Presiden 2004 ini, Saudara Bambang sudah mengerti betul, bahwa Pilih Presiden 2009 kira-kira sama, mengikuti saya yang ditempuh. Demikian, yang mulia, terima kasih. Baik, yang berkaitan dengan keahlian, Bapak. Baik, dari pihak terkait, ada yang didalami untuk alinya? Ada yang mulia. Dua orang dari pihak terkait akan mengajukan pendalaman, pertanyaan, yaitu Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis dan Dr. Nikolai Abelindo. Baik, silakan, Prof. O.J. Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan kami kepada ahli. Beknya didekatkan. Mohon penjelasan ahli, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mana mempersamakan regim pemilu dan regim pemilu kada, apakah dapat menjadi dasar untuk mendiskualifikasi pasangan calon atau salah satu pasangan calon? Apakah terdapat relevansi mengenai diskualifikasi pasangan calon pada pemilu kada dan pada pemilu presiden dan wakil presiden? Dilanjutkan, Yang Mulia oleh Rekan kami. Silakan. Saudara ahli, pemilu dan pemilu kada mengacu pada dua peraturan yang berbeda, yaitu Undang-Undang 7 tahun 2017 untuk pemilu dan Perpu nomor 1 tahun 2014 berikut perubahan-perubahannya untuk pemilu kada. Dengan diundangkan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, maka norma-norma yang terbentuk pada putusan sebagaimana dikutip tidak berlaku lagi. Adanya perbedaan regim antara pemilu dan pemilu kada. Akan ada kekosongan kekuasaan dan kekacauan tata negara jika dilakukan pemungutan suara ulang calon presiden dan wakil presiden 2024. Kalau kita lihat dari permohonan Paslon 01 didalilkan adanya pengkhianatan terhadap konstitusi, pelanggaran asas bebas, jujur, dan adil, dan bahkan disebut juga ada tindakan dilakukan terukur. Namun, pejabarannya tidak jelas atau obskur. Pada kondisi demikian, permohonan lebih banyak narasi, bukannya fakta. Pertanyaannya apa, Bapak? Ya, ini nanti akan menuju ke pertanyaan yang mulia. Pertanyaannya bagaimana pelanggaran konstitusi yang sejatinya menunjuk pada undang-undang. Namun, justru dalil-dalil yang dibangun tidak berkesesuaian dengan yang diatur dalam undang-undang. Apakah dengan demikian itu dapat dibenarkan? Mohon dijelaskan oleh Ahri. Baik, dari pemohon nomor satu, silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Kami bergantian dengan rekan Refli. Namun, izin sambil kami menanyakan kepada ahli, izin menayangkan dua lembar powerpoint yang mulia. Bukti yang berapa? Bukti bukan. Powerpoint hasil riset, Yang Mulia. Itu untuk menerangkan, untuk bertanya kepada ahli. Tidak, itu bukti bukan? PPT bukan, Yang Mulia. Bukan bukti? Bukan. Narasikan saja. Baik, terima kasih. Izin menanyakan langsung, Yang Mulia. Kepada saudara ahli, Pak Asrun. Siap. Yang Mulia, kami boleh menyampaikan satu sebelum ini. Tadi kami mendengar, pemohon satu ini keberatan. Saudara Ahrun ini dihadirkan sebagai ahli. Keberatan? Iya, sudah kan. Keberatannya di catat. Keberatan. Salah Pak Yusuri. 0,3 keberatan. Iya. Ya, kalau keberatan, tolong konsisten, jangan bertanya kepada orang yang ada keberatan. Belum kesempatannya, Pak. Ya. Nanti, giliranya. Tidak apa-apa. Meskipun keberatan, mengajukan pertanyaan juga boleh. Baik. Sudah tidak perlu ditanggapi. Ini untuk pemohon satu. Silahkan. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kalau di forum pengancara konstitusi, saya panggil Pak Ketua, Pak Asrun. Tadi, saudara ahli menerangkan tentang adanya perbedaan rezim. Ya. Sedikit kami izin menerangkan sebelum bertanya. Jadi, peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum serentak. itu awalnya lahir di pemilu kada serentak 2014 dengan Perpu. Kemudian, diperbaiki terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016. Disitulah terbangun sistem keadilan pemilu yang semuanya melalui bawah selu. Pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran TSM, pelanggaran etik, sengketa administrasi di bawah selu. Yang kemudian bisa diajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara. Nah, kemudian sistem keadilan pemilu ini diadopsi di tahun 2017 di undang-undang nomor 7. Sama persis, tidak ada perbedaan. Penegakan hukumnya semua melalui bawah selu. Organ dan prosedurnya tidak ada perbedaan. Hanya ada perbedaan subjeknya. Karena kepesertaan pemilu itu berbeda antara pemilu kada dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kemudian, dalam perkembangannya, di ruang di ruangan ini juga. Di ruangan ini juga. Ada beberapa putusan makamah terdahulu yang secara progresif di luar sistem keadilan pemilu yang ada. Saya ambil dua contoh. Yang pertama, pemilu kada serentak IALIMO 2020. Ada pelanggaran syarat calon di mana calon bupati ketika selesai pembangunan suara itu statusnya berubah dari terdakwa menjadi terpidana. Dipertimbangkan oleh makamah dengan didiskualifikasi tanpa melalui bawah selu. Kemudian juga Sabu Raijuwai bahkan sudah hampir pelantikan. Tidak memenuhi syarat calon kemudian diputus tanpa melalui bawah selu. Kemudian yang ketiga Bofen Ligul juga pun sama. Bahkan kalau Bofen Ligul ada putusan bawah selu yang diikut sertakan tapi karena persidangan terbukti tidak memenuhi syarat belum tidak lima tahun pun dibatalkan di dalam perselisian hasil pemilu kada serentak. Nah, dalam konteks ini kemudian kita menyimak terakhir di 2022. ada putusan mahkamah tentang pengujian undang-undang. Putusan nomor 85 tahun 2022 dimana dalam salah satu pertimbangan hukumnya ditegaskan bahwa tidak ada lagi perbedaan antara resim pemilihan tidak ada lagi perbedaan resim pemilihan antara pemilu kada dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dalam konteks ini petitum putusan ini putusan nomor 85 di bersingkat pertanyaan coba Pak Eru ya pertanyaannya adalah ketika ada perkembangan putusan-putusan mahkamah apakah kemudian putusan-putusan seperti ini tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk masuk memeriksa dan mengadili persoalan persyaratan calon yang baru diketahui belakangan 9 hari sebelum pemungutan suara itu yang pertama kemudian yang kedua dalam hal ini menurut ahli jawabannya tidak ya kan jangan di dalam hal yang mulia yang kedua jika tidak jika tidak ya kuat non kuat non lanjut nah manakala ini tidak dapat diadili sementara ada yang belum selesai ditimbang kemana keadilan ini akan bisa diraih dua hal itu yang mulia baik baik Pak Rebli masih ada tambahan terima kasih yang mulia saya paham pendapat ahli yang mengatakan bahwa harusnya yang dipersoalkan adalah selisih suara itu ya pendapat saudara ahli saya akan membacakan putusan pilpres pertama kali tahun 2004 yang diajukan oleh Wiranto dan Salahuddin Wahid dan pertimbangan yang bersifat kualitatif halaman 53 dan 54 dari putusan MK menimbang bahwa mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban menjaga agar secara kualitatif pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh pasal 22E ayat 1 dan 5 undang-undang dasar 1945 yang intinya menentukan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil serta diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri dengan demikian persoalannya adalah apakah berbagai hal yang bersifat kualitatif yang didalilkan oleh pemohon telah menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemilu yang tercantum dalam pasal 22E ayat 1 dan itu MK mengatakan bahwa mereka adalah pengawal konstitusi jadi karena itu kalau ada pelanggaran konstitusi maka tidak tertutup kemungkinan MK untuk mereview kembali jalannya pemilu yang sudah ada nah apakah saudara ingin mengatakan bahwa pertimbangan hukum MK tahun 2004 itu salah itu pertanyaan saya yang kedua adalah saya paham Anda mengatakan bahwa putusan 90 itu self-executing kita hargai putusan itu sebagai sebuah putusan walaupun menurut pendapat Prof. Yusril itu kontroversial dan bahkan Prof. Yusril juga mengatakan tidak ada waktu untuk mengubah karena harus ada konsultasi dengan DPR dan lain sebagainya kami berpendapat bahwa walaupun putusan MK itu berlaku erga omnes berlaku sejak dibacakan dalam persidangan tetapi jangan lupa bahwa untuk mendaftar sebagai calon presiden dan atau wakil presiden ada prosedur yang harus didahului dan kita tahu bahwa sebenarnya termohon dalam hal ini sudah berusaha dalam sidang kemarin terungkap bahwa yang bersangkutan mohon maaf ya seperti mau melakukan penyelendupan dengan meminta dirjen perundang-undangan mengundangkan peraturan KPU yang mengubah syarat usia tersebut tetapi kemudian ditolak karena belum berkonsultasi dengan DPR sebenarnya beliau sadar bahwa harus mengubah PKPU terlebih dahulu nah menurut Anda apakah putusan itu bisa nyelonong begitu saja tanpa mengubah PKPU dan PKPU nya baru diubah tanggal 3 November setelah pendaftaran tertutup tutup terima kasih dari pemohon 2 yang mulia kami punya beberapa pertanyaan tapi karena kami sudah menyatakan keberatan kami terhadap ahli kami tidak akan mengajukan pertanyaan keberatan provinsi itu dicatat tapi hakim membolehkan kok kami ingin konsisten dengan penyataan terima kasih pihak termohon ada pertanyaan cukup bawa selu dari wejah hakim silakan yang mulia baik terima kasih yang mulia Pak Ketua terima kasih ahli untuk keterangannya saya ingin menandaklanjuti pertanyaan dari Pak Refly tadi berkaitan dengan putusan MK yang kita tahu tidak saja bersifat erga omnes tetapi juga self-executing yang akan dilaksanakan sebagaimana dalam adresat putusan itu nah dalam kaitan putusan 90 PKPU ada putusan MK yang harus berkonsultasi dengan DPR tapi pada masa itu dalam fakta persidangan itu dinyatakan bahwa DPR pada waktu itu masih reses kemudian KPU mengeluarkan surat edaran pertanyaannya adalah apakah surat edaran itu bisa dijadikan sebagai pegangan pengganti sebelum PKPU itu dirubah itu saja terima kasih silakan Pak Andi Asron dijawab singkat-singkat saja terima kasih mulia terima kasih atas segala pertanyaan yang disampaikan kepada saya perkenankan saya menjawab pertanyaan satu persatu mudah-mudahan bisa dijawab jadi sodara heru ya pertanyaan pertama terkait dengan pemilu dan pemilu kada dari pihak terkait dulu dari oh maaf dari pihak terkait saya lupa ya sodara pihak terkait ya terkait dengan persoalan pemilu dan pemilu kada memang memang sejak awal rahim amendement konstitusi rahim amendement undang dasar 45 itu membedakan tidak masukkan provoce pemilu kada pemilu kepala daerah ke dalam sistem pemilu nasional dibedakan dikatakan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis demokratis bisa melalui DPRD secara langsung kemudian dilakukan pemilihan secara langsung sejak awal sejarahnya beda jadi oleh karena itu tidak bisa bedakan kemudian juga ada putusan MK dan putusan makam konstitusi saya kutip ini putusan MK ya yaitu putusan 97 PU 11 2013 ini sangat prinsipal sekali dan selalu saya tahu menjadi perdebatan di makam konstitusi apakah pemilu kada itu masuk rejim dan bagaimana penanganan sengketa pemilu bahwa putusan ini mengatakan itu inkonstitusional walaupun sudah dirubah oleh kemudian tetapi sejatinya dalam rahim makam konstitusi mengatakan kita keluarkan ini pemerintahan sengketa pemilu biarkan dibentuk oleh pendana khusus mari kita jadikan makam konstitusi sebagai peradilan undang-undang biar maruah kenegarawan itu lebih tinggi lebih melekat itu jawaban saya yang secara secara itu kemudian soal penetapan hasil misalnya ada putusan pemilu kada ingin diterapkan dalam kasus pemilu presiden saya kira dari ajasnya saja dari lahirnya rahim ide pemilu kada itu berbeda dengan pemilu nasional dan implikasinya beda bayangkan kalau tiba-tiba sumbani dirubah di bulan secara total mulai dari mana dan ada satu lagi yang menurut saya ada satu keanehan ketika ada permintaan untuk mencoret hanya Gibran Rakuwi sebagai jawab pres bagaimana mencari pengganti Gibran ini untuk mendami Pak Prabowo Subianto sebagai paslon calon presiden 02 ini pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah tidak mau dijawab seolah-olah dibiarkan begitu saja sekali lagi penetapan Gibran berdasarkan putusan makam konstitusi adalah konstitusional kalau ada keberatan ada keberatan makam konstitusi bukan terhadap produk KPU dan sekaligus saya jawab pertanyaan Reply bahwa memang ada persoalan yang dalam pemilu kada saya berikan contoh ekstrim Pak Reply Pak Bambang terkait dengan pemilu kada Bengkulu Selatan 2008 itu sangat ekstrim kondisinya seorang yang pernah dihukum penjara karena terlibat cinta pembunuhan cinta segitiga dihukum tujuh tahun namanya beda nama di KTP nama di kampung nama di kampus beda nama aslinya adalah Dirban Mahmud tapi nama di KTP nama di kampus Robi namanya supaya lebih keren karena tinggal di kota tapi oleh mahkamah digali kebenarannya itu karena situasi ekstrim sekali dicari data tidak ada tidak pada keterangan ahli bahwa betul sinonima persamaan antara orang yang bernama Dirban Mahmud dan orang yang bernama Robi itu kondisi ekstrim Pak ini ulang tapi ini Pak Gebrani bukan harapidana bukan kriminal dia mendapat legalitas dari mahkamah dan ini biasa kalau seorang merasa sudah tidak usah diulang-ulang pertanyaan pihak terkait Pak Niko tadi jawab dulu yang mana Pak dari penanya dua pihak terkait oh pihak terkait yang pertama Pak OC kan sudah dijawab ya yang pertanyaan Pak Niko satunya oh ya saya dipertanyaan kedua tentang beda pemilu keadaan dengan pemilu nasional kira-kira gitu Pak pertanyaan saya singkat-singkat bisa diulang Pak pertanyaan saya bagaimana pelanggaran konstitusi yang sejatinya menunjuk pada undang-undang namun justru dalil-dalil yang dibangun tidak berkesesuaian dengan yang diatur dalam undang-undang apakah dengan demikian dapat dibenarkan saya kira sesuai dengan undang-undang nomor 7 terakhir persisnya di mahkamah konstitusi persisnya hasil peran suara tapi bukan sekedar suara itu bagaimana suara itu diperoleh dan kemudian apakah terjadi pengurangan dimana terjadi pengurangannya apakah di Sumatera Barat atau di Aceh itu harus dibuktikan secara matematis tapi bukan sekedar menjadi mahkamah kalkulator ini ajas betul itu suara keadilan kenapa suara ditaruh di ujung karena ini persoalan kedotan rakyat refleksi kedotan rakyat rakyat memberikan suara sebagai satu kontrak sosial sebagai menerakan dan lejian russo tidak bisa diterapkan Pak dari sejak awalnya rahimnya beda mudah-mudahan terjawab Pak ya yang dari Pak Heru Pak Heru oke Pak Heru tadi bertanya soal apakah putusan yang dalam pemilu kada sengketa pemilu kada bisa diterapkan dalam pilpres kira-kira gitu ya saya bilang gak bisa kenapa karena implikasinya sekali lagi ya sejarah asal masalah beda implikasinya dan mengerti ya kalau saya disuruh ulang secara langsung kenapa disuruh ulang langsung menggugurkan pertama-tama diminta menggugurkan Gibran ya hanya Prabowo bertanding dicari ganti ini tidak sesuai dengan sistem hukum ini pendapat yang tidak berasal hukum kemudian kalau Pak Prabowo misal dan Gibran disqualifikasi putusan MK tidak mengenal diskualifikasi tidak mengenal diskualifikasi silahkan lihat kaji saya sudah meneliti persoalan ini dan sudah menulis 17 buku tentang ini jadi saya ngerti jadi gak bisa Pak ya kemudian terjadi perkembangan ya perkembangan tentang apakah perkara itu datang dari Bilganda segala macam saya lihat sekali lagi Pak ya sekali lagi sejatinya mahkamah ini mahkamah ya dilihat dari putusan-putusan dan punya sejarah perdebatan putusan MK mahkamah ini ingin menyampingkan mengeluarkan pemilisan sengketa pemilu keluar dari MK agar MK konsisten mengadili hanya perkara perkara perundangan itu Pak jadi tidak selamanya misal perkembangan kemudian ingin diterapkan itu tahun berapa kembali pada mas Bambang bahwa putusan 2019 Pak itu jelas menggeris bawahi bahwa sengketa proses dibawas di MK saya kira itu jelas Pak saya kira mudah-mudian sudah terjawab mas Bambang yang kuatnon tadi kira-kira itu jawabannya bukan seandainya tidak bisa kan tadi ahli ternyata menerangkan tidak bisa di Mahkamah Konstitusi kemana keadilan itu bisa dimohonkan penyelesaiannya nah itu soal nanti Pak itu soal politik hukum ya gak bisa dibahas sekarang perlu rapat dulu DPR yang baru ini dengan pemerintah dengan pemerintah Presiden Prabowo Gibran ya yang pertanyaan Pak Reply jawab nah ini tadi di dikutip putusan sengketa PILPS 24 ya kita pakai yang terakhir Pak 2019 itu yang paling anjar paling baru silahkan Bapak baca seratus iti ya putusan 2019 itu jawaban saya Pak bisa dikutipkan gak 2019 bagian mana yang menjawab atau mendukung pendapat saudara ahli gimana putusan 2019 itu bisa dikutipkan gak bagian mana yang mendukung pendapat saudara ahli bahwa itu hanya hitung-hitungan aja izin yang mulia sebaiknya pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan TSM lah contoh realnya itu ada tidak pada bagian ada ya ini saya kutip saya kutip bahwa putusan MK ya hasil pemilu 2019 nomor 01 PHPU pres 17 rumah 2019 menyatakan antara lain ya putusan tersebut menegaskan Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa prosedisian suara di pun Presiden dan pelanggaran pemilu dan sengketa pres pemilih ditangani oleh Bawaslu ya kalau anda lihat tracking sendiri bisa dapat ya itu di bagian dalam putusan makasih ya catatan itu belum menjawab yang mulia ya sebagai catatan untuk langkah penjawaban anda periksa sendiri ya itu kita tidak bisa paksa juga ahli harus menjawab apa yang anda tanyakan nanti kami yang menilai sudah cukup ya yang jawab pertanyaan kedua Pak Rebi juga sudah ya saya kira sudah sudah komplit sudah komplit ya ya Pak dari 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 hakim oh ya dari hakim ini kalau saya lihat karena sifat putusan MK itu adalah self-executing dia kesampingkan perasuran KPI yang paling saat itu dia terapkan putusan MK putusan MK 690 tidak ada yang salah masa salah putusan MK 690 kemudian diperkuat oleh putusan MK nomor 151 jadi tidak salah tindakan KPU menerapkan langsung putusan mahkamah konstitusi nomor 152 tidak salah saya yakin itu tidak salah bukan itu pertanyaan Pak Akin tadi surat edaran itu kemudian menjadi acuan itu apakah bisa dibenarkan atau kemudian ada sesuatu yang salah benar KPU melaksanakan itu berdasarkan pusat MK di kesampingkan PKPU itu jawaban saya yang mulia baik satu lagi pertanyaan dari yang mulia Pak Prof. Harip Pak Asrun Prof. Asrun saya tidak bertanya tapi ini kan didengar publik di seluruh Indonesia memberikan pelajaran pada ahli hukum di Indonesia yang muda-muda supaya kita kalau bicara clear ya saya ingin tidak bertanya tapi ingin mohon untuk bisa dicermati bersama-sama sebagai pelajaran kepada seluruh masyarakat Indonesia begini Pak Asrun di dalam halaman 5 makalahnya Prof. Asrun itu ditulis begini putusan Mahkamah Konstitusi bersifat self-executing memang secara teoretik Pak Asrun sudah baca disertasinya Pak Amaru Harat kan baca ya mulia kebetulan itu diundip ya saya ikut waktu itu ujiannya karena saya juga waktu itu jadi dekan jadi saya tahu persis jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat self-executing dan ada yang non-self nah Pak Asrun bisa memasukkan ini sebagai self-executing itu tidak masalah ya karena guru besar itu berpendapat salah siapa tahu nanti 10 tahun lagi malah jadi teori baru kan begitu kan jadi tidak masalah sebetulnya ya tapi terus begini Pak Asrun menyamakan apa yang dilakukan oleh KPU dengan putusan 90 itu betul sudah dilaksanakan tapi kemudian kalau Pak Asrun menyatakan putusan Mahkamah nomor 102 garis miring PUU 6 Romawi tahun 2009 itu sama dengan apa yang dilakukan oleh KPU itu mohon untuk dicek kembali saya belum bisa menyalahkan tapi dicek kembali karena kalau pada waktu itu kebetulan kemarin saya diingatkan oleh ahli dari 03 Putu Arte mengatakan bahwa putusan Mahkamah yang nomor 102 garis miring PUU 6 Romawi tahun 2009 itu diputuskan pada sore hari malam hari KPU merubah PKPU nya karena pada waktu itu belum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan KPU merubah atau membuat PKPU harus konsultasi DPR tapi kemudian ada pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi mengatakan PKPU harus disusun dengan konsultasi DPR jadi ini tidak bisa dipersamakan tapi kalau pendapat bahwa putusan Mahkamah nomor 90 itu self executing dan bisa langsung di tindak lanjuti oleh KPU itu tidak ada masalah pendapat itu gitu ya tapi yang tidak bisa disamakan dengan 102 karena 102 begitu diputus Mahkamah langsung malamnya Pak Putu Arte yang membuat PKPU baru bahwa mencoblos tidak perlu di DPT tapi mencoblos bisa langsung dengan menggunakan identitasnya jadi saya tidak bertanya tapi kita supaya semuanya clear karena kita berhukum harus presisi harus cermat terima kasih Pak Arsul terima kasih kita sama-sama guru besar tidak boleh saling mendahului kayak bis kota terima kasih banyak terima kasih banyak baik pasun cukup cukup ya mulia terima kasih banyak kalau ada salah-salah ucap mohon di maafkan selamat lebaran mohon melakukan lebatin terima kasih banyak